Untuk Prof. Aji dan Prof. Rifani berkenan untuk memberikan sharing-nya dan pendapatnya serta jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Kalau boleh saya wrap up, di sini ada sudah pertanyaan dari Mas Amin Tohari. Mas Amin Tohari di sini menanyakan terkait dengan, pertanyaan ditujukan kepada Prof. Aji, terkait dengan dari Jawa Timur, rendah bertanya. Ini untuk Mas Aji Tohari, beliau menanyakan terkait dengan pentingnya wawasan Nusantara bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan apa pentingnya wawasan Nusantara di era globalisasi. Kemudian juga ini mungkin senada dengan pertanyaan dari Pak Mahfuz Junaidi terkait dengan visi ke depan kuliah Mas Amin Tohari ini untuk apa. Pertanyaan ini untuk Prof. Aji, tetapi mohon respon dari Prof. Aji dan Prof. Rifani untuk memberikan insight secara penduduk. Kami persilahkan kepada Prof. Aji terlebih dahulu. Terima kasih Pak Amin Tohari dan Pak Mahfuz Junaidi. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasanya di SMA, di perkuliahan itu kita punya ada mata kuliah ilmu budaya dasar atau di Pancasila itu ada yang namanya wawasan Nusantara. Biasanya kita hanya menghafal bahwa yang namanya wawasan Nusantara itu ya inilah peta, kita ditunjukkan peta Nusantara kita, kemudian ada ancaman ideopolitik, ekonomi, budaya. Dan yang paling kencang kan kalau kita membuat peta geopolitik, ancaman dari luar adalah ancaman-ancaman yang sifatnya fisik, kemudian ancaman ekonomi yang sifatnya sangat material. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ancaman yang paling besar adalah ancaman dari cuci otak, ketahuan. Kita paham bahwa kita harus menang dalam perspektif ekonomi. Kalau istilahnya Bu Ari itu, kita sukanya mengejar ketertinggalan. Kalau orang mengejar ketertinggalan itu artinya kita di belakang yang maju di depan. Dan kita akan mengejar ketertinggalan, ya kita tidak akan terkejar. Kita akan tetap di belakang, itu yang pertama. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sebut itu. Kita suka meng-copycat, suka meng-copypaste ilmu-ilmu barat. Contohnya kalau di ilmu ekonomi itu kan ilmu APBN. Ya sudah, ilmu APBN-nya logikanya itu. Kemudian ilmu hukum kita adalah hukum yang diratifikasi internasional. Semuanya harus internasionalisasi. Saya itu kalau di kampus biasanya atau di kuliah. Saya sering nyindir gini. Kuliah kita itu 144 SKS. Mata kuliah Pancasila kita dua SKS. Termasuk wawasan Nusantara di situ. Nanti ada bahasa Indonesia, ada agama. 6 SKS maksimal itu. Atau 8 SKS lah. Oke kalau 8 SKS. Atau 9 SKS. Sedangkan seluruh total SKS kita, perkuliahan kita itu adalah 144. Artinya 136 sampai 140 SKS. Itu isinya barat semua. Sama seperti gelas. Isinya kopi hitam. Isinya 140 mili. Kemudian kita tetesi 4 SKS. 4 tetes. Pancasila dan kira-kira kita tetap jadi barat atau enggak. Mau dikasih wawasan Nusantara kayak apa? Kalau cara berpikirnya adalah cara berpikir yang sangat barat. Ya sudah. Kita berpikir Nusantara tapi berpikir barat. Sama seperti yang biasa dikatakan itu kan. Westpalian itu. Cara berpikir barat itu kan cara berpikir konflik. Cara berpikir Westpalian ini cara berpikirnya pokoknya aku harus sara. Semua urusannya adalah suku, agama, ras, dan kelompok, dan lain-lain itu. Nah, itu kalau kita melihat sekarang wawasan Nusantara itu jadi obyek dari cara berpikir barat kita atau dibalik. Wawasan Nusantara menjadi alat untuk memotret sains kita, memotret cara bekerja, cara beraktivitas kita, cara memotret kita menjadi orang Nusantara. Nah, itu beda. Jadi sebenarnya makanya saya sering katakan kalau kita melihat Nusantara hanya wawasan Nusantara kita mau apa ya kita harus masuk menjadi orang Nusantara. Makanya di buku yang saya terbitkan di Paradigma Nusantara bersama teman-teman di Penalisis Institut kemudian kita juga punya buku Metodologi Paradigma Nusantara. kita terjemahkan. Kita sudah nggak bisa pakai lagi cara berpikir Paradigma Barat. Tidak semua salah. Tapi bukan kemudian cara berpikir Barat kita jadikan alat untuk memotret. Tapi Nusantara kita jadikan alat untuk memotret. Makanya orang Nusantara itu makanya kemudian kita memotret sampai pada rumusan yang disebut dengan kaedah Nusantara. Orang Nusantara itu pasti punya empat kaedah utama. Satu dia harus punya jati diri ke Nusantaraan harus jelas clear dia punya genetis ke Nusantaraan atau enggak. Yang kedua orang Nusantara itu berpikirnya itu integral tidak terpotong-potong. tidak seperti cara berpikirnya Descartes gitu ya. Rasional kemudian bisa dipotong-potong semua di kotak-kotak. Selalu melihat realitas itu sangat integral. Realitas yang spiritual religius dengan realitas yang material itu tidak bisa dipisahkan. yang ketiga kita punya yang namanya kaedah religisitas dan kebudayaan bahwa semua yang berkenaan dengan religisitas kita itu ya itu yang kemudian menurun bumi di ruang-ruang kebudayaan makanya setiap daerah punya punya kebudayaannya sendiri tapi masalahnya adalah semuanya itu pasti punya cara berpikir religisitas. Nah ini yang khas di Indonesia di Nusantara gitu ya. Bahkan saya lihat di di berbagai daerah di Malaysia di Filipina ini semua masih berakar pada cara berpikir religius masalah besar kalau kita kemudian religisitas kita itu dipisahkan gitu ya. Ini yang muncul menjadi sekularitas muncul menjadi pada ujung-ujungnya nanti menjadi agnostik gitu ya menjadi ateis padahal negeri kita nggak mungkin Nusantara kita nggak mungkin. Nah wawasan Nusantara kadang-kadang dilihat secara material gitu ya agak berbahaya gitu. Nah yang keempat adalah ya jati diri Nusantaranya ya pandangan integralitasnya ya religisitas dan kebedaan yang keempat adalah dia selalu berorientasi pada keyakinan atas kebenaran mutlak plus dengan berpikir tentang keadilan kebenaran sejati itu selalu berkeadilan nah empat kaedah inilah yang jadi cara untuk melihat Nusantara kita saya kira itu beberapa hal jadi wawasan Nusantara ke ideopolitik sosial buddha ya ini yang itu yang kita jadikan dasar makanya kalau misalnya ini bisa jadi basis kita ya bagus gitu ya tapi kalau kemudian wawasan Nusantara kita melemah ya habis kita nah di titik mana kan gitu ya apakah Nusantara kita adalah Nusantara yang seperti apa ya kita punya kesepahaman serumpun gitu ya serumpun Nusantara saya kira itu pertanyaan yang diajukan oleh Pak Mahcunaidi dan siapa tadi Pak Amin Tohari Pak Amin Tohari ya wawasan Nusantara saya kira itu sih moga-moga nggak puas kalau nggak puas kita akan pedah satu persatu di lecture-lecture selanjutnya ini kan baru baru spill-spill yang nggak penting-penting yang penting-penting ini saja kita akan lihat lebih dalam ini baru awalnya saja ini trigger awal supaya Bapak Ibu semua nanti penasaran untuk ikut lecture series kita selanjutnya terkait dengan School of Thoughts bicara tentang Nusantara baik Pak Amin masih adakah Pak Amin di sini Pak Amin Tohari ada respon kah dari Pak Amin terkait dengan respon dari Pak Aji Prof Aji tadi Pak Amin ataupun Pak Mahfud Junaidi bolehkah untuk share responnya dari apa yang sudah dilontarkan ataupun direspon oleh Prof Aji oh Pak Amin Tohari di sini sudah memberikan respon di chat subhanallah awesome luar biasa Prof atas responnya yang sangat mencerahkan bagi generasi Z untuk ke depan Allahumma yurham allahu yubarik oke matur sumun matur sembah sumun ingkang kata afwan oke Prof ini bahasa Jawa nih mungkin apa nih matur sembah sumun ingkang kata apakah Prof bisa terima kasih yang banyak sekali matur sembah nuun baik itu terima sembah itu sembah matur sembah sumun itu terima kasih terima kasih ingkang kata itu yang banyak oke kalau ini agak mirip nih Prof sama bahasa Jawanya Banten nih Prof kata itu banyak terima kasih Prof oke selanjutnya kepada Prof Rifani mohon untuk respon terkait dengan pertanyaan dari Pak Amin Tahari dan Pak Mahfus Jinaidi terkait dengan pentingnya wawasan Nusantara dan kira-kira fisiknya dari mazhab Nusantara nanti ke depannya ini apa gitu Prof silahkan Prof Prof Rifani kelihatannya Prof Rifani terlempar ya Prof oh ya oke oh adakah ada ada masih masih baik masih masih baik oke sedang ada petir hujan kah Prof ya hujan hujan sini hujan bisa dengarkah suara saya bisa bisa terdengar selanjutnya silahkan tadi pertanyaannya tentang wawasan Nusantara ke depan wawasan Nusantara untuk kelangsungan bangsa ini kan bangsa Indonesia ya Prof ya tapi mungkin secara garis besar terkait dengan kelangsungan bangsa-bangsa di Nusantara mungkin seperti apa kemudian juga nativisi ke depannya kuliah mazhab Nusantara ini sebenarnya buat apa katanya Pak Mahfud Junaidi bertanya terkait itu oke apa namanya ini terima kasih pertanyaan ini kalau bisa lihat belakang saya ini ada makanan banyak makanan jadi lapar ada ada makanan belakang saya ada bungkusan bungkusan makanan silahkan datang ke sini kita makan ramai-ramai atau semuanya dulu jadi sangat ada tiga hal saya bisa sampaikan di sini tentang wawasannya jadi pertamanya saya ingat tentang makan tadi kan kena orang Jawa bilang mangan mangan yang penting kumpul itu jadi itu yang pertama jadi wawasun Nusantara yang pertama ialah we come together kita bergabung dulu kita sama-sama datang kita bermusyawara kita bermusyawara kita sama-sama diskusi ya kan bertukar fikiran gitu bagaimana jadi seperti mana yang Prof. Haji juga bilang kita tujuan kita bukan mendominasi tujuan kita sebetulnya menggali kembali merenung kembali apa kekuatan kita apa ilmu kita jadi mungkin salah satu dari wawasan Nusantara itu ialah mendokumentasi melukis kembali senja gitu kan dari kacamata Nusantara gitu kan jadi kita mau melihat kembali realitas sosial melihat kembali ilmu-ilmu kita dan menceritanya dari kacamata kita sendiri jadi ada seperti Prof. Ari dalam sajaknya itu orang Aceh ada orang Papua juga ada perspektifnya jadi sekurang-kurangnya itulah apa namanya kalau kita bisa yang pertama itu sudah Alhamdulillah syukur ni'mat kita bisa bergabung kembali itu Henry Ford pernah bilang gini coming together is the beginning staying together is progress working together is success jadi permulaannya kita datang bersama majunya apabila ada kemajuan apabila kita bersama terus bersama suksesnya apabila kita bekerjasama apabila kita bersama itu sukses jadi yang pertama apabila kita bisa bekerjasama itu apabila kita bekerjasama wawasan kita itu musuh kita sudah mentah mereka suka takut kalau kita bersatu cukup takut kalau kita bersatu musuh kita lihat yang pun ini Indonesia Malaysia Brunei sudah bersatu ini apa mereka sudah mentah kita tergugat mereka iman mereka harus pecahkan mereka lagi bagaimana kita pecahkan mereka itu yang pertama wawasan kita pertama yang keduanya ingat dalam proses ada pertanyaan bagaimana kita mengajar sejarah dan mengajar apa subjek jadi apabila kita bersama-sama bergabung itu kita bisa menilai kembali subjek-subjek kita dari kacamata bersama iaitu kacamata bukan saya terbatas dengan bidang-bidang tertentu tetapi juga tidak terbatas juga dengan teori-teori tentu iaitu teori-teori barat teori-teori yang selama ini apa nama ini membatasi bagaimana kita melihat sesuatu masalah meneliti sesuatu masalah memikirkan tentang sesuatu entitas itu yang keduanya saya ingat apabila kita membongkar kebiasaan lama kopi kebiasaan kebiasaan yang bagaimana yang dalam kotak bidang kotak kotak kodi yang darat datang barat-barat itu mungkin dongeng-dongeng yang lalu kita lihat kembali itu jadi that's the second part jadi apa nama ini dan ini yang saya masukkan di nusantarasasi tersebut kita decolonize jadi kita menyah penjajah itu menyah itu sama bahasa Indonesia menyahkan ya disini sering patut berkata istilah menyah decarbonize menyah karbon dioksida menyahkan kolonisasi menyahkan tapi kita harus sama-sama dalam titik menggabungkan melihatkan ilmu itu lihat kembali bagaimana kita bisa memikir ulang apa yang apa nama yang kita telitikan dahulu apa yang itu yang poin yang kedua dan yang ketiganya saya ingat solusi baru yang mungkin ada di dalam Allah baru solusi baru yang ada di dalam apa nama ini sejarah kita dan warisan kita dan kearifan lokal kita dan di contohnya tadi kalau Prof. Aji bilang tadi tentang West Palin West Palin adalah satu sistem order international is an international order is a system of order baru kan order baru tapi bukan order baru Suharto itu Pak Suharto itu bukan but it's an international new order di mana negara bangsa itu kedaulatan negara itu didefinasikan oleh perbatasan perbatasan soverency of the country is defined by the borders jadi kalau kita melintasi perbatasan tersebut kita mencerobohi cerobohi sama desa kita kita mana ada pagar dahulu kan anak-anak bermain dari satu rumah ke satu rumah itu enggak ada pagarnya kalau rumahnya itu memang arat tapi kalau di luar itu kita share we have common space commons commons itu ialah konsep Dusantara jadi kita berbagi ruang kita ada punya banyak ruang bersama dan juga ruang laut kita samudera kita Allah itu segi bisa dengar kan bisa dengar ok ruang laut kita itu jadi banyak hal yang kita bisa jadi apa nama ni yang isu perbatasan di pulau sebatik isu perbatasan di sarawak dan juga di kalimantan itu ya bagaimana kita bisa cari solusi yang baru apakah kita bisa adakan satu ktp nusantara gitu kan ya kan jadi macam mana macam Europe seperti Eropah Uni Eropah kita juga kalau masih tidak bisa kita ada carikan jalur-jalur yang lain bermula dengan bisa kalau Tenggara Nusantara bagaimana jalurnya beda lagi masuknya jalur beda gitu imigrasinya beda kan kita bisa cari titik-titik solusi yang baru gitu lah cari titik temut ya Prof ya ya itu yang ketiga jadi apa namanya dan solusi baru itu juga bisa ada dalam agama kita juga kan jadi seperti mana Prof Haji bilang tadi agama kita itu mempunyai kekuatan di dalam Nusantara juga jadi Nusantara itu tidak pisah pada agamanya lagi kan contohnya migrasi jadi migranic workers kita ada konsep hijrah dan Rasulullah SAW apabila di hijrah ada golongan ansar dan muhajirin dan ada pairing of muhajirin muhajirin sorry muhajirin dan ansar kemudian ada ruang ekonomi bersama kemudian ada pihagam Madinah perjanjian ataupun konstitusi kerjasama itu dari ilmu datang pada agama itu juga bisa berkontribusi tetapi kalau kita lihat barat itu lihat saja 17 sustainable development goals ada religion di dalamnya ada spiritualitas di dalamnya enggak ada United Nations dan kita itu mengagung-agungkan by the way USM USM itu bangga lagi kita nombor 4 di dunia sekarang nombor 4 sustainability lab tapi spiritualitas enggak ada di dalamnya itu kenapa itu kan banyak kita nombor 4 itu itu inconsistent with who we are yang ini yang saya fikir solusi-solusi iaitu I think that's a wawasal ke depan itu sudah lah kita sudah cukup VC yang datang daripada the West development theories yang datang dari West democracy theories yang datang dari West human rights theories yang datang dari West kita bangunkan kita sendiri apabila sudah lah kita disembah kepada skopus Q1 itu Tuhan-Tuhan baru kita kenapa kita tidak ada skopus kita sendiri kan mereka masuk gelanggang kita standard kita kita pancak silat kita kita tidak bermain tinju kita main pancak silat kita jadi kita bisa kaki tangan semua kita bisa buah-buah kita jurusan patin kita kasih begitu saya sudah mati orang ada ada ini balai sini badan potong sini kakinya itu terima kasih baik Prof terima kasih banyak ke atas insightnya ini luar biasa sebetulnya ini pertanyaan satu lagi itu tadi barusan datang dari Muhammad Falmes terkait dengan pengaruh wawasan Nusantara terhadap bangsa Indonesia ini mungkin satu kesatuan pertanyaan tadi dari Pak Amin Tohari dan juga Pak Mahfuz Junaidi yang kalau boleh saya wrap up apa namanya respon dari Prof Ari dan juga Prof Rifani Prof Ari Prof Aji tadi menyatakan bahwa ada empat kaedah utama terkait dengan orang Nusantara yaitu ada jati diri berpikir kemudian juga ada jati diri ada berpikir secara integral kemudian kaedah religiositas dan kebudayaan kemudian terkait dengan selalu berorientasi kepada keyakinan kebenaran mutlak dan berpikir keadilan dan tadi Prof Rifani juga sudah betul-betul memberikan insight dan melengkapi luar biasa terkait dengan wawasan Nusantara dan juga manfaatnya kemudian juga visi-misi ke depan ataupun visi ke depan terkait dengan kuliah masyarakat Nusantara itu dalam rangka untuk kita berdiskusi kemudian juga saling silaturohim satu sama lain saudara Nusantara untuk memberikan point of view ataupun dokumentasi realitas sosial yang ada di masyarakat Nusantara kemudian juga kita coba untuk cari titik temu ataupun solusi baru terkait dengan kaedah-kaedah yang mungkin di depannya kita bisa jadikan sebagai dasar supaya paradigma Nusantara bisa terwujud nah itu mungkin kurang lebih dari tadi pertanyaan dari Pak Amin Tohari Pak Mahfud Junaidi dan juga Pak Muhammad Falmes ya Mas Muhammad Falmes terkait dengan wawasan Nusantara kemudian juga visi terkait dengan masa Nusantara selanjutnya Prof mohon izin ini masih ada pertanyaan lagi luar biasa sebetulnya ya animo terkait dengan respon dari sahabat-sahabat Nusantara ini ada dari Yeremia Satria sebentar saya lihat ya dari Yeremia Satria Yasobam ya beliau menanyakan Mbak Yeremia atau Mas Yeremia ini adakah di sini berkenan untuk on cam kah ada di ruang zoom kah masih sudah tidak ada oke kalau begitu saya coba untuk ini ya apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari beliau karena ini ada dua pertanyaan dari Mas atau Mbak Yeremia ini bicara tentang bagaimana cara untuk menanamkan konsep dan paradigma Nusantara pada model dan kurikulum pembelajaran untuk kalangan anak-anak sekolah maupun perkulihan sejarah di Indonesia nah ini sudah spesifik terkait dengan sejarah itu yang pertama kurikulum untuk anak-anak sekolah maupun mahasiswa tentang sejarah di Indonesia perkulihan sejarah di Indonesia kemudian yang kedua kita bicara tentang konsep Nusantara bagaimana pendapat sudut pandang dari Prof. Aji dan kemudian juga dari Prof. Rifani tentang sejarah sepak terjang kelompok etnis Tionghoa dalam dinasti Demak Bintara pimpinan Raden Pata dan apakah Demak juga sudah menerapkan konsepsi Nusantara dalam pemerintahan Sultan Demak Bintara sendiri ini ada dua pertanyaan Prof mungkin Prof Aji dulu berkenan untuk memberikan respon kami persilahkan kemudian dilanjut oleh Prof Rifani oke yang pertama tentang kurikulum Prof kurikulum ya kebetulan saya ini kan sejak tahun 2000 sudah diminta untuk ngelola ada sekolah internasional ya sekolah internasional di Singosari kebetulan kita awalnya berpikir kalau kurikulum nasional itu hanya yang itu makanya kemudian ditambahkan dengan kurikulum lokal saya kira dominasi kurikulum nasional yang saya sebut tadi 140 SKS itu semacam itu lah itu sangat kemudian tunggal 4 jadi tidak fair nah prosesnya kan ada hidden kurikulum dan yang kurikulum baku di kelas nah hidden kurikulum ini yang penting sebenarnya hidden kurikulum kita sejak awal sudah menanamkan tentang budaya budaya orang Indonesia setiap dengan siapapun dia harus senyum dia harus salim gitu ya kalau dengan gurunya lebih tua karena itu standar berpikir orang standar perilaku orang Nusantara beda kan kalau orang barat itu kan dia disebut mister aja gak suka sebut saja nama saya misalnya langsung nama bahkan dengan bapak mertua dia lebih suka disebut namanya nah bagi orang Nusantara itu ada apa namanya unggah-ungguh ya kalau dalam bahasa nilai-nilai kesopanan nah itu itu sudah awal belum lagi kemudian bukan hanya menggunakan memakai baju tapi dia memahami apa makna baju itu lewat apa apa yang ditempel di apa ruang-ruang sosialnya kemudian ketika masuk ke pembelajaran dia juga membaca bahwa ada makna-makna simbol penting samping itu ada permainan tradisional dan lain-lain tapi yang paling penting memang benar bahwa kadang-kadang kita salah memahami sejarah bahwa sejarah kita harus sebenarnya sejarah itu harus ditulis ulang karena sejarah selalu berkenaan dengan superioritas siapa yang menulis sejarah itu kalau di sekolah Baniasimi itu ada dua yang kita lakukan satu desekularisasi kurikulum yang kedua adalah reinterpretasi atas sejarah nah desekularisasi itu apa desekularisasi ya semua hal yang berkenaan tadi makanya empat kaedah tadi itu yang menjadi dasar untuk membuat kurikulum kurikulum itu tidak bisa hanya yang berpikir material tapi dia dalam sama itu menarik seperti Prof Rifani di belakang itu ada makanan banyak itu nah kalau orang orang Nusantara kan sebelum makan itu kan mesti pakai bismillah pakai doa dan lain-lain bahkan pembuatan proses pembuatan makanan kalau kita mau bertani semua proses bertaninya itu selalu dengan selamatan dengan apa untuk berdoa kepada Tuhan nah hal-hal begitu itu kan harus dimasukkan dalam struktur kurikulum sehingga inherent dengan cara berpikir religiositas itu itu desekularisasi kurikulum yang kedua tadi reinterpretasi asal sejarah itu sejarah harus ditulis ulang berbasis pada cara berpikir kita bahwa kita tidak pernah dijajah kita melakukan perlawanan misalnya 350 tahun itu kita dijajah apa enggak kita melawan misalnya di Indonesia itu kan saya itu sama sekali enggak pernah merasa bahwa saya dijajah kalau saya merasa bahwa saya dijajah ya habis kita kita akan menjadi masyarakat terjajah padahal kalau kita hitung kita itu perlawanan kita itu sampai 1830 1942 jadi sebenarnya hanya tidak sampai satu abad kurang sedikit itu itu pun perlawanan kita makanya di penelai itu akan ada namanya kalimat selvestur aksi Pak Cokro itu pernah ngomong tentang kemerdekaan di tahun 1916 jadi kita sebenarnya merdeka 1916 kalau 1830 sampai 1916 kita sudah sebenarnya sudah proklamasi sejak awal 1916 jadi kita harus merdeka harus berada di atas kaki sendiri nah itu adalah ekspresi-ekspresi yang harusnya dituliskan dalam sejarah sejarah kita 350 tahun dijajah ini kan kebodohan struktural makanya kita mentalnya adalah mental terjajah sehingga kita perlu membangun sejarah yang benar itu dua itu hal yang harus dilakukan di kurikulum nasional kita untuk pembelajaran yang kedua tadi pertanyaannya Pak Anudemak Bintoro ya jangan salah gitu ya Pangeran di Pangeran di Penegoro misalnya kalau kita mau ngomong demak mundur lagi ke Sultan Agung atau ada namanya batik apa itu di daerah kubus gitu ya ada batik khusus itu yang bikin orang Cina tapi dia sangat mahal dan itu untuk perjuang ya lasem bukan bro lasem ya batik lasem batik lasem itu adalah ekspresi perlawanan orang Cina orang Cina Nusantara dengan orang Jepara orang Kudus dan lain-lain ya itu untuk membiayai proses perang muncullah batik lasem itu baru satu gitu ya belum yang lain ya memang kita kadang-kadang melihat sejarah itu itu tadi kalau sejarah itu ditulis oleh orang yang salah maka kita akan terjebak sehingga Demak Bintoro bahkan Gustul aja Gustul itu malah lebih lugu lagi ngomong ini loh keturunan Cina ya kita nggak bisa lepas dari itu ya kita ini orang Nusantara itu kalau nggak kena darahnya Cina ya kena darahnya Arab ya jadilah Nusantara ini inilah kita jangan yang itu Cina yang itu Kristen yang itu Hindu yang itu Jawa kita ini Nusantara jadi benar seperti Prof Iwani katakan kita ini Nusantara kita harus membangun konsep yang kita menjadi satu bagian satu bagian satu bagian semoga ini bagian dari proses-proses itu proses untuk menjadi Nusantara sejati terima kasih saya kira itu sih baik terima kasih pencerahannya Prof ini luar biasa mohon pencerahan dari Prof Ripani terkait dengan pertanyaan dari Mas Yerenia kami persilahkan pertama terkait dengan kurikulum bicara tentang paradigma Nusantara di sekolah-sekolah anak-anak sekolah dan juga perkuliahan ini baiknya seperti apa untuk apa namanya kurikulum dan mungkin kalau Yerenia ini kan bicaranya tentang sejarah di Indonesia mungkin kalau dari perspektifnya Prof Rip ini bagaimana sebaiknya untuk membawa kurikulum Nusantara pada kurikulum pembelajaran di sekolah dan perkuliahan silahkan Prof terima kasih saya tidak panjang kerana ilmu saya tentang sejarah balik sejarah di Indonesia sangat terbatas tapi ada satu ada dua poin saya ingin sampaikan yang tadi Prof Waji ceritakan tentang Pak Cokro Minuto yang pernah menyatakan 1916 dan proklamasi kebetulan dalam tiga minggu lalu saya di Gorontalo itu proklamasi kemerdekaan sudah dua tahun sebelum 1905 sudah sudah ditulis di Gorontalo juga ada jadi banyak sejarah yang kita tidak tahu dan yang kita tahu hanya sejarah mainstream saja itu itu satu hal jadi mungkin dari daerah-daerah yang kita kita mau juga sejarah-sejarah dari daerah satu keduanya sejarah jadi menusantarakan sejarah lagi melintasi negara bangsa jadi sejarah kita itu luaskan dan apa ini saya juga sempat meneliti baca sedikit ada satu empire namanya majapahit kedua jadi ada majapahit satu ada majapahit kedua jadi di Kelantan di Kelantan Kelantan itu Malaysia di bagian timur timur laut timur utara timur namanya Kelantan lagi kan dan mereka ada satu keris yang kerisnya nama keris majapahit dan ada kaitannya dengan apa ini ratu dari surita yang ada patungnya di Telungagung kalau tidak salah jadi itu menarik ada kaitan di antara kita yang belum diungkap belum diceritakan kenapa ada wayang kulit di Kelantan kenapa tidak ada di negeri lain Malaysia tidak ada itu ceritanya juga jadi sejarah-sejarah yang begitu bisa kita sejarah yang membawa kita menyatukan kita menunjukkan bahawa kita ini serumpun mempunyai warisan yang sama ini sejarah yang bisa kita angkat juga jadi selama ini sejarah yang memisahkan kita kita harus fikir ulang kita fikirkan sejarah yang membantu membangunkan keserumpunan kita ke kebersamaan kita juga jadi setiap penulisan itu ada nampaknya ada tujuannya jadi apa salah kalau kita jadikan sejarah itu satu penulisan yang membawa kita lebih dekat lagi jadi itu juga saya ingat hal yang kita bisa angkat bersamalah dalam penulisan sejarah dan kurikulum kurikulum jadi kalau tentang tentang apa namanya ini tentang itu memaaf saya harus banyak belajar lagi jadi saya tidak bisa memberi banyak apa namanya masukan atau pandangan dan hal tersebutlah sekian terima kasih terima kasih Prof luar biasa masukan dan ilmu yang diberikan baik selanjutnya ini sepertinya akan pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan jam 9.28 ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Zulfa Ilma Nuriana ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi bahasa Indonesia yang telah menjadi salah satu bahasa dalam sidang umum UNESCO apa saja potensi positif dan negatif jika dilihat dari paradigma Nusantara nah ini the new hottest issue terkait dengan Indonesia sudah apa namanya bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO gitu kan dan dia mempunyai status yang sama dengan bahasa-bahasa yang lain di dunia beberapa bahasa lain yang ada di dunia mohon respon mungkin dari Prof Rifani dulu setelah ini kepada Prof Haji kami persilahkan silahkan Prof ya ini hal yang bisa cerita panjang saya usaha supaya ringkas saja satu hal yang terjadi apabila kita merdeka kemarin-kemarin ini ialah apa namanya dalam kegairahan kita dan etnisisme kita untuk membangun negara bangsa kita lupa bahawa kita sudah menggunakan satu bahasa lingua franka bahasa melayu itu kan itu kan dan negara kita masing-masing ini Indonesia baik Malaysia baik Brunei baik ya membangunkan satu lembaga Dewan Bahasa dan sebagainya dan dikurang upaya untuk menggabungkan bahasa kita jadi masing-masing kita membuat berjalan sendirilah seperti itu kan jadi untung kita mempunyai kosa kata yang banyak masih sama meski agak lucu kadang-kadang itu kan kita dengar ini kita tahu kalau kalau bahasa itu kan jadi mungkin sejarah itu yang yang sudah lalu sudah lalulah itu kan saya ingat buat kita lebih memahami satu sama lain kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa bekerjasama kembali bergabung kembali tidak menolak kuasa kata atau cara bahasa kita tetapi memikirkan kerencaman keperbagaian dalam bahasa kita jadi biar kita sama-sama bisa belajar bahasa-bahasa kita dan saya sekarang ini apabila saya menulis buku bersama co-author dan juga mahasiswa ini misalnya yaudah kita pakai dua-dua bahasa saja jadi sama-sama kelirukan orang cuma di bawah itu kita tulis bahasa Malaysia maksudnya kalau kita pakai bahasa Indonesia maksudnya gini jadi kita menolak mendidik orang belajar bahasa Indonesia tetapi itu satu upaya satu upaya yang lain saya ingat sudah muncul sudah tiba waktunya kita come together again sudah lah kita come together again silakanlah pakai bahasa apa yang kita mempakai istilahnya yang penting kita bersatu yang penting kita jangan jadikan bahasa sesuatu yang memecahkan kita jadikan bahasa yang sesuatu yang menyatukan kita karena kita ada satu peribahasa bahasa jiwa bangsa bahasa jiwa bangsa dan biarlah jadikan bahasa kita bersama ini silalah mempakai bahasa Indonesia atau bahasa lepas berangkat Indonesia atau Malaysia seperti dalam word dalam word bahasa bahasa English UK US Australia apa kreativitas kita pokoknya kita ini tidak terhadap bahasa kita mempecah itu bodoh amat itu bodoh amat bahasa patut menyatukan kita jadi itu that's my take dan juga kita pula ada suatu perlembagaan baru mana kita kerjasama menyatukan kembali bahasa kita itu jadi sama sempit belajar dan sama-sama saya ketawa dengan kuasa kata kita yang banyak yang masuk beda tapi sama-sama kakak adik abang semua kan itu saya ingat semangat itu yang penting taedahnya kita bisa fikirkan bersama itu baik terima kasih banyak prof luar biasa baik prof aji silahkan iya memang ini dampak ya dampak dari Westphalian itu ya teori pecah belah jadi kita masih terkungkung disitu kalau akademisi itu kan enak sama kalau kita ingat perang salib gitu ya kris perang salib waktu di abad seribu tahun seribu 900-an sampai seribu itu kan peperangan tetap berlangsung antara Islam Kristen Yahudi dengan Katolik sebenarnya ini kan macam-macam jadi sama seperti yang sekarang terjadi peperangan peperangan dunia ketiga sekarang tapi yang bisa menyelesaikan masalah kebudayaan itu adalah para intelektual perang tetap berlangsung tapi intelektual tetap berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan masa depan nah yang menarik itu kan kata-kata dari siapa Inayatullah itu ya ketika itu seorang futuris dia bilang bahwa kalau kita matakan ruang dan waktu makrohistory kita penting makrohistory yang panjang ribuan tahun kita bentang tapi kalau kita nanti terjebak di nation state terjebak di pergeseran paradigmatik yang ilmu-ilmu sehingga kita jadi perbedaan diantara itu itu sama dia mengatakan itu istilahnya bagus perturbation saya perturbation dan itu jadi sangat berbahaya makanya kita perlu yang namanya transformasi transformasi historis nah sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu kan bertemunya banyak bahasa kebetulan di Indonesia itu kan ribuan suku tapi yang jadi domain ini kan orang orang Jawa terlalu kalau orang Jawa terlalu dominan agak berbahaya meskipun kalau pilpres tetap orang Jawa yang menangan gitu aja tapi kan berbahaya ini nah makanya waktu itu pilihan-pilihannya adalah bahasa Indonesia itu jangan menggunakan simpul Jawa tapi simpul Melayu yang Jawa bisa mendekati dan bahasa Melayu itu adalah bahasa yang lebih mudah untuk dicerna ini kata kunci pentingnya sehingga muncullah menjadi bahasa Indonesia yang disana serapan bahasa Inggris masuk serapan bahasa Arab masuk serapan bahasa daerah pun masuk nah masalahnya memang penamaan Indonesia itu menjadi apa saya kemarin ketemu dengan salah satu tokoh kebudayaan di Indonesia waktu di Kutai kesulitan kita adalah secara politik antara Malaysia dan Indonesia itu punya ketegangan ketegangan tapi kita masih bisa bertemu di sisi kultural dan bertemu di sisi akademik semoga ini ini adalah bagian dari proses proses nanti bahasa juga bergeser menjadi bahasa Nusantara itu sendiri semoga bayangan kita tapi yang kita harus selesaikan memang di satu titik adalah menggeser cara berpikir kita yang terlalu lu Malaysia lu Indonesia lu Brunei lu ini enggak kita Nusantara itu dulu selesaikan enggak apa-apa perkembangan politik silahkan perkembangan PBB yang terlalu dominan kepentingan barat sentris silahkan aja tapi kita ingatlah Mapi Lindo misalnya Joseph Rizal sudah makapagal sudah bertemu dengan Soekarno ketemu tapi Abdul Rahman tapi kemudian ada kekanganan dari luar kita hancur kita enggak jadi saya kira pendekatan kita bukan pendekatan politik dan ekonomi pendekatan kita adalah kultural dan saintifik sehingga ini yang bisa menjadi jalan kalau dalam teori teori Rasulullah itu kan Rasulullah itu ada di kubu dimana Rasulullah kubu Persia atau kubu Rumawi enggak Rasulullah cari jalan tengah agenda kultural 30 tahun 40 tahun tapi nanti buahnya 1000 tahun yang akan datang semoga ini adalah titik temuan antara Malaysia dengan Indonesia yang bisa jadi puluhan tahun harus sabar Prof Rifani harus sabar saya harus sabar kadang-kadang saya juga harus sabar dengan mendengarkan kosa katanya Prof Rifani Prof Rifani juga harus harus sabar dengan kosa kata saya dengan tawaan-tawaan tapi ini adalah proses-proses yang menjadikan kita makin dewasa dan saya percaya kata kuncinya kultural dan saintifik approach dan ini makanya kita perlu yang menggagas yang disebutkan Meshat Nusantara Nusantara School of Thought terima kasih saya kira itu sih baik Prof luar biasa terima kasih jadi bisa dikatakan tadi bagaimanapun kita bicara tentang kultural dan scientific approach oleh karena itu launching terkait dengan School of Thought Nusantara hari ini kita lakukan itu dalam rangka untuk memberikan insight dari perspektif yang berbeda-beda tetapi kita harus menyatakan bahwa kita adalah satu saudara bisa dikatakan begitu oke saya rasa sesi pertanyaan sudah selesai dan juga respon luar biasa sudah diberikan dari para narasumber kita pada malam hari ini guru-guru kita pada malam hari ini dan selanjutnya kita melangkah ke sajak ketiga supaya nggak udah tegang tapi ini tegangnya kita dapat ilmu luar biasa tadi juga ada komentar dari partisipan yang oke saya masih belum cukup paham tapi ini masih disurface ibu, bapak insyaallah nanti di lecture series berikutnya terkait dengan Nusantara School of Thoughts semuanya akan dikupas kita bicara tidak saja tentang ide dan paradigma tapi siapa tahu nanti ke depannya kolaborasi yang lebih apa namanya konkret berupa penelitian berupa publikasi dan lain sebagainya yang kita bisa lakukan atau silaturrohim on the spot offline kita bisa lakukan oke selanjutnya ada saja ketiga tapi sebelumnya mohon apresiasi tepuk tangan luar biasa dulu untuk dua narasumber kita Prof. Aji Deddy Mullah Warman dan juga Prof. Rifani terima kasih ilmunya barakallah Prof. Prof. Aji dan Prof. Rif untuk seluruh insight yang sudah diberikan insyaallah nanti ini baru awal ya Prof ini baru pemanasan nanti ke depannya akan ada lebih banyak lagi sharing thoughts terima kasih selamat menikmati selamat menikmati